Intro Salam sejahtera Sobat Kristiani Kita bertemu kembali dalam program kita Program pesan yang indah Dan pada saat ini Pesan yang indah bagi kita Yaitu dari Injil Lukas Pasal 12 ayat 13 sampai 21 Yang menjadi khutbah bagi kita pada hari minggu yang akan datang Tepatnya 14 Juni 2020 Bagi saudara-saudara yang sudah bisa berkebaktian di gereja Tetap taati protokol kesehatan Ataupun aturan-aturan yang berhubungan dengan kesehatan Yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita Tetapi bagi saudara-saudara yang masih harus beribadah di rumah Tetap beribadah dengan sukacita Bersama dengan anggota keluarga Sobat Kristiani Sebelum kita membaca firman ini Kita berdoa Terpuji langkau Bapak yang baik dalam Yesus Kristus Tuhan kami Yang terus menerus menganugerahkan kesehatan bagi kami Dan memberkati kehidupan kami hingga hari ini Bapak di surga kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami Dan menerima kebenaran firmanmu Dalam Kristus Yesus Amin Sobat Kristiani kita akan menerima firman Tuhan Dari Injil Lukas Pengantara atas kamu Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya Kehidupannya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan Katanya Ada seorang kaya Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku perbuat Sebab aku tidak mempunyai tempat Di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku Lalu katanya Inilah yang akan aku perbuat Aku akan merombak lumbung-lumbungku Dan aku akan mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku Ada padamu banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Beristirahatlah Makanlah Minumlah Dan bersenang-senanglah Tetapi firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta Bagi dirinya sendiri Jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah Demikian firman Tuhan Sobat Kristiani Pesan pertama yang mau kita lihat dari ayat khutbah kita Yaitu setiap kita membaca Injil Lukas Kita akan sering menemukan perkataan hari ini Antara lain Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kemudian bila kita ingat kisah Zacchaeus Tuhan Yesus menyuruh dia Untuk turun Karena Yesus mengatakan hari ini Tuhan Yesus akan makan di rumahnya Ataupun akan memasuki rumahnya Bagi Lukas Keselamatan itu Penting sekali Diterima hari ini Tidak banyak waktu Keselamatan itu harus segera diinformasikan Keselamatan itu harus segera diberitakan Dan tiap orang harus mengambil keputusan hari ini Tentang keselamatan itu Maka Apa yang kita tetapkan Dan putuskan Ataupun lakukan hari ini Akan berdampak pada hari esok Atau akan menentukan Siapa Dimana Dan bagaimana kita Di hari esok Atau di masa depan Atau setelah kita Berakhir dari dunia ini Jadi hati-hatilah memutuskan Keputusan yang kau ambil hari ini Pilih Dan tetapkanlah keputusan yang terbaik Hari ini Untuk memperoleh Masa depan yang indah dan baik Di hari-hari Yang akan datang Jadi itu pesan yang pertama Keselamatan itu Harus segera diterima Segera diberitakan Pertobatan itu Harus segera terjadi Hari ini Yang kedua adalah Apabila kita baca Nats kita ini Seolah-olah menjadi kaya itu salah Tidak Menjadi kaya itu tidak salah Sebab ketama Kan bukan hanya dimiliki Oleh orang kaya Orang miskin Atau bahkan setiap orang pun Memiliki ketamakan Di dalam dirinya Tidak pernah cukup Karena itulah sifat alami Dasar manusia itu Ketamakan itu Ada dalam diri setiap orang Menjadi kaya itu tidak salah Tetapi Menjadi kaya Apabila Hanya berpikir untuk dirinya sendiri Hanya kaya untuk dirinya sendiri Menjadi kaya itu tidak salah Sebab dengan menjadi kaya Kita akan dapat berbagi dengan orang lain Sebab dengan memiliki harta Kita akan mampu menolong orang lain Sebab dengan memiliki uang Kita akan mampu memberikan yang terbaik Bagi orang lain Tetapi ingat selalu bagi orang lain Bukan hanya bagi dirimu Maka menjadi kaya Yang salah adalah Hanya fokus pada diri sendiri Tanpa memikirkan orang lain Menjadi kaya itu Kemudian lupakan Tuhan Itu yang salah Menjadi kaya itu Melupakan kemurahan Tuhan Dan ketika menjadikan kekayaan itu Yang terpenting dari segalanya Ataupun harta itulah yang utama Hingga Ia hanya Mencari harta Setiap hari Tanpa Mencari Tuhan Ataupun Keselamatan Pesan yang ketiga Adalah Bahwa Jiwa Dalam bahasa Batak Diterjemahkan dengan Tundi Tidak sama Antara makanan Jasmani Dengan makanan Rohani Makanan Jasmani Yang kita peroleh Setiap saat Tidak akan bisa Mengenyangkan Rohani kita Hanya Tuhan Allah Yang mampu Mengenyangkan Jiwa kita Hanya Tuhan Allah Yang mampu Mengenyangkan Ataupun Memberi Makan Pada jiwa Pada roh kita Tutundita Melalui firmannya Naka harus ada Keseimbangan Antara Makanan Jasmani Dengan makanan Rohani Melalui Firman Tuhan Pesan selanjutnya Adalah Apa yang menjadi Prioritas Dalam hidupmu Apakah Harta Kekayaan Atau Mencari Kerajaan Allah Atau Mendapatkan Keselamatan Itu Apakah Bisa mendapatkan Keduanya Amang pendeta Tentu Dengan Jika engkau Menerima Berkat Tuhan Di dunia ini Dan engkau Percaya pada Yesus Kristus Maka Jalanilah Dengan Segala Perbuatan Yang baik Yang berkenan Bagi Tuhan Dan Lakukanlah Segala Perkara Yang berkenan Bagi Tuhan Allah kita Niscaya Mahkota Kehidupan Akan menjadi Milik kita Sebab Saya katakan Tadi Apa yang Kita Putuskan Apa yang Kita Lakukan Hari ini Akan Menentukan Apa Dan bagaimana Kita Di hari Esok Pesan terakhir Dikatakan Tadi Jangan Tama Cukupkanlah Dirimu Dengan Berkat Tuhan Cukupkanlah Dirimu Dengan Anugerah Tuhan Yang Sungguh Luar Biasa Diberikan Bagimu Dan Bila Engkau Dikaruniai Lebih Daripada Yang Lain Dalam Arti Harta Diberikan Bagimu Lebih Daripada Yang Lain Berbagilah Dengan Orang Lain Jangan Simpan Hanya Untuk Dirimu Jangan Berpikir Hanya Untuk Dirimu Saja Ada Cerita Yang Mengatakan Maaf Bagi Kita Orang Batak Mungkin Bagi Sebagian Ini Benar Tapi Bagi Sebagian Lagi Tidak Dikatakan Kita Agak Sulit Untuk Berbagi Sebab Dalam Matematika Ilmu Tambah Dan Kali Kali Kita Sangat Hebat Namun Bila Tiba Pada Ilmu Bagi Bagi Akan Menemukan Kesulitan Kesulitan Yang Banyak Berapa Sama Orang Lain Dan Berapa Sama Aku Apa Yang Kuperoleh Dan Apa Bagi Orang Lain Itulah Pesan Pesan Yang Indah Dari Nats Khotba Ini Semoga Membantu Anda Untuk Menerima Siraman Rohani Makan Rohani Yang Akan Disampaikan Pendeta Pendeta Kita Di Gerija Kita Pada Hari Minggu Yang Akan Datang Tuhan Memberkati Amin Pesan 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 Pesan